Mungkin banyak dari kalian yang ngecewa, karena udah lama banget nungguin GTA 6, tapi masih belum juga keluar sampe sekarang. Ya, bukan cuma kalian aja. Banyak kok fans GTA yang rasa seperti itu juga. Dan bukan gue buatinnya sih, GTA tuh ngeluarin update terbaru GTA Online, The Kayo Perico Heist. Tapi tau gak sih kalian, kalau ada yang bilang, update dari GTA Online yang sekarang ini tuh adalah beberapa update yang merupakan bagian dari GTA 6. Yang sengaja dikeluarin di GTA 5 sama Rockstar. Mungkin lalu kepada kalian tuh juga ada yang bakalan nanya, kira-kira GTA berikutnya tuh bakalan online doang? Atau ada dua-duanya ya sekarang? Tapi kalian senang aja, Rockstar sendiri tuh udah konfirmasi kalau mereka tuh gak bakalan menghilangkan single player modenya. Nah, ngomong-ngomong GTA 6, mungkin kalian tuh udah pernah denger nih sama yang namanya Project Americas, yang katanya itu GTA 6. Pada trailer Kayo Perico sendiri, kalian tuh bisa ngeliat ada koordinat. Dan kalau dibuka, koordinatnya di peta bakal menunjukkan jalan seolah-olah yang menunjukkan angka Romawi 6. Salah satu clue yang udah hampir bisa dikepastikan bener adalah GTA 6 itu bakal ada kemungkinan besar ada di Vice City dan Amerika Selatan. Selain itu, katanya mereka itu bakalan mengambil inspirasi dari narkos, yang bisa dibilang mirip-mirip gak sih guys sama Kayo Perico, update GTA Online yang belum lama ini keluar. Selain itu, kalian tuh kalau perhatiin mobil-mobil terbaru keluar yang ada di GTA Online ini kebanyakan adalah mobil-mobil jadul. Rumornya, si Rockstar ini tuh ngambil-ngambil mobil yang harusnya dikeluarin di GTA 6 dan dibawa ke GTA 5 Online. Selain itu, belum lama ini, Rockstar di tahun 2019 diketahui membayar sekelompok orang gitu untuk meretam Miami dan Florida untuk sebuah proyek yang masih dirahasiakan. Terakhir, kejadian yang ini ada, Rockstar itu ngirim tim serupa untuk merekam LA dan Hollywood, dimana setahun kemudian GTA 5 diumumkan dan lokasinya itu di Los Santos guys. Rasanya kita gak perlu heran lagi sih guys, kalau ternyata GTA 6 tuh bakal bertema pantai-pantai gitu atau pulau, ah ya GTA Online update Kayo Perico Heist. Sebenernya, kalian tuh pada masih nungguin gak sih guys GTA 6 dan setia main GTA Online? Apa jangan-jangan, kalian tuh udah berhal ini buat main game-game serupa lainnya kayak Cyberpunk. Coba lihat deh, terus juga kalian mau komen di bawah video ini ya. Yaudah, segitu dulu aja ya guys video kali ini. Jangan lupa juga dong buat like dan share video ini kalau kalian suka. Tapi kalau gak suka, di dislike juga gak apa-apa.